Halo smart viewers, welcome back to Radio Net Show, masih bareng gue Bilang Gali dan guest ambil kita kali ini Abhirama and the band members, nanti kita lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrol tadi saya cepet kepotongan juga, mungkin bisa jelasin tentang proses kalian bertemu gitu tiba-tiba langsung ucuk-ucuk ketemu ini memang rata-rata temen sih, jadi rata-rata temen, anak nongkrong juga, akhirnya memang banyak yang musisi kan jadi yaudah akhirnya kita ketemuan, nongkrong, jadilah sih ini band, sih sesimpel itu sih apa sesimpel itu ya, mungkin bisa ceritain kayak misalnya karena emang waktu itu kan bener-bener, gue baru balik dari Indonesia tuh Februari kemarin dan single release-nya tuh baru jadinya kan September kemarin tuh jadi kalau ada kebutuhan buat launching tuh sebulan sebelum lah, jadi bener-bener baru ketemu tuh jebret Mungkin kalau dari inspirasi nih, inspirasi pembuatan karya itu dari mana aja? atau mungkin bisa ceritain keunikan dari proses kreatif gitu Sebenarnya kalau lagu-lagu, terutama yang lama ya, itu kan biasanya buatan di kosan ya jadi kalau misalnya lagi nganggur apa, lagi ngopi lah, santai-santai bikin lagu jam dulu seperti itu, terus kalau misalnya, dan banyak jam nganggur ya dulu waktu itu di Belanda jadi suka ngulik-ngulik Youtube lah, dengerin lagu orang kayak ini juga yang ntar dimainin Daniel Caesar terus lagu-lagu EDM, Gaya Lido, segala macem itu sempat jadi inspirasi terus akhirnya jadi udah lagu-lagu yang kayak Tras Antim ini, walaupun beda ya bukan EDM dan bukan Soul, cuman ada beberapa unsur-unsur yang diambil dari mereka jadi kayak excerpt- excerpt, terus kemudian fusion gitu ya mungkin kalau dari ini kan ada single juga Terasa Nyaman terasa nyaman, kan bisa ceritain tuh backgroundnya apakah based on personal experience atau gimana gitu itu tuh waktu dua tahun lalu, dua tahun lalu ada kebetan jadi lagi PDKT, kan udah terasa nyaman tuh, udah deket, udah nyaman, pengen membongkar buksijat dunia dengan cewek ini segala macem udah, akhirnya dibuatin lah lagu, dia orang Belanda, pakai bahasa Inggris nah akhirnya setelah di nyanyiin, tiba-tiba dia ngerasa gak nyaman kayaknya, akhirnya menghilang makanya udah ada lagu ini kan, sayang juga gak ada apa-apa, akhirnya dibikin bahasa Indonesia sebenernya backgroundnya gitu sih, pengalaman pribadi waktu ditinggal pengalaman pribadi sekali ya, seperti ini iya, iya, iya ini, kalau dari Abhirama sendiri mungkin ya ada influence dari, ya musical influence atau yang mendukung untuk karya bermusik, bisa sharing ke smart viewers bermusik sih memang disupport sama orang tua ya, maksudnya mereka bukan musisi, cuman mereka ngeliat, itu hobi gue jadi kayak dipersilahkan untuk nge-explore dan baik dari temen-temen, dari temen-temen ini, dari temen-temen Belanda, dari temen-temen waktu SMP-SMA pun kita sering ngulik musik bareng, jadi sama sih kayak musik, picking musik orang jadi belajar dari sini, belajar dari temen itu, belajar dari temen itu, dan akhirnya jadilah Abhirama yang sekarang jadi benar-benar based on kayak experience, learning by doing gitu soalnya gue gak pernah les, jarang, sedikit lah les musik jadi kalau lo naen gue chord apa gitu, gak ngerti gue sama sekali cuman dari ini aja feeling sih, kalau bikin musik biasanya gitu oke, nah ini it's time for ada segmen yang cukup panas juga nih karena gue bakal ngasih questions yang harus dijawab dengan cepat ya, kayak like quick fire gitu gue doang atau? semuanya, adil ya kebagian jadi bukan background aja ya, selengkapnya di battle fire questions oke siap-siap ya, nanti bakal ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat dan tepat dengan countdown gitu ya oke ya, oke pilih cewek jago makeup atau jago masak? 3,2,1 masak cewek jago makeup atau masak? masak 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 sih masak lah masak oh iya semuanya, semuanya, semuanya langsung shout out iya kalau gitu gak adil kan, harusnya langsung teriak semua kan iya, semuanya aja jadi kayak hidup kayak retweet, retweet gitu ya oke 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 oke, pertanyaan kedua pilih pendidikan atau karir? 3,2,1 karir? oh campur-campur ya iya yang ketiga, cewek rambut panjang atau pendek? rambut panjang oh iya oke pilih pacar protektif atau cuek? 3,2,1 cuek satu nih beda sendiri hahaha kan ada gak punya sih hahaha nih, agak serius sedikit ya oke oke arti inner beauty apa? bagi sendiri confidence anything else? inner beauty inner beauty i know sabi sabi oke oke sih bikin terasanya ya promo promo Pertanyaan selanjutnya, pilih keliling tempat wisata di Indonesia atau di luar negeri? Di luar negeri? Wisata di Indonesia atau di luar negeri? Indonesia sih, nabil ya. Indonesia-Indonesia. Gak punya duit. Gak punya duit sih. Pertanyaan selanjutnya, pas manggung pilih lupa lirik atau fales? Lupa lirik? Lupa lirik. Lupa lirik. Kalau dikasih kesempatan, pilih main barang idola atau konser di luar negeri? Konser di luar negeri dengan idola. Oh, borong ya? Borong ya, borong. Satu barang yang wajib dibawa kalau mau perform? Tuzuki. Semuanya sama ya? Gak sih, punya gua dibawain sama mereka. Sekalian dimakan gitu. Tuzuki. Untuk ini aja, digigit-gigit aja ya? Gak ada kebutuhan. Gak ada kebutuhan. Oke. Kalau misalnya 10 tahun ke depan, kira-kira ada di mana? Jadi apa dan di mana? Musik director di... Oh langsung. Ini ya, musik directornya mau jadi MD. Ini ya. Oke. Kalau gua sih pengen punya label. 10 tahun lagi. Idem. Iya sih. Iya, sama. Boleh, boleh. Nah yang menurut kalian terakhir nih, arti musik bagi kalian? Soul. Feeling. Nafas. 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 Udah sih, nafas. Oh iya. Siap-siap. Puitis ya, puitis sekali. Musik itu kamu ya. Iya itu tadi ya, battlefire questions kita kali ini. Cukup menghangatkan ya. Menghangatkan situasi. Iya oke. Kali-kali gitu, kita bakal next segmen yaitu bakal bagi-bagi hadiah. Selengkapnya di quiz time. Nah untuk quiz time kali ini ya, gue bakal ngebacain dulu pemenang minggu lalu. Lydia, ternyata at s underscore Lydia yang menangkan quiz time minggu lalu. Itu jawabannya A, Bandung dengan hashtag quiz time at Radina Show BTV. Dan untuk pertanyaan minggu ini adalah, pada tahun berapa feature artist minggu ini merilis album perdananya ya? Apakah pada tahun 2002 atau tahun 2003 ya? Jadi jawabannya gampang banget kalau bisa follow Twitter at Radina Show BTV, kemudian dengan hashtag quiz time. Dan you simply just answer the questions. Who knows? You might get these vouchers. These dining vouchers nih. Wuuuh. 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 Ya. Dari beberapa merchant kita ya. So, ini ya. Mungkin bagi Abirama bisa nih mungkin promo. How to get in touch with your music. Itu dimana aja sih? Kalo di social media ada di Abirama Music, ada di Youtube, Instagram, Twitter, Facebook. Empat itu. Oh tuh, ada di layar. Oh ada ya. Dan lain-lain ada di sebut ya. Pokoknya Abirama, search Abirama aja pasti langsung semua ada ya. Dan kalo misalnya mau ini apa namanya, mau dengerin lagu ada di Spotify, dengerin Spotify, juk sama Apple Music. Oh ya. Oke ya. So, we've come to the end of the show. Tapi, emm. Dan jangan, kita nggak lupa juga. I wanna say thank you ya. To Abirama guest of the week. Ya kita hal ini. Dan juga untuk merchant kita, untuk quiz time. Ada kolori, mamilk, ada bariuma, ada juga pizza lagi. Dan thanks to all crews yang disini ya. Yang mendukung terselenggaranya acara ini ya. So, di next-nya Abirama bakal bawain terasa nyaman ya. Dan juga the next. Tadi ada seplikannya Daniel Caesar ya. Daniel Caesar ya. Daniel Caesar dengan Get You ya. So, tetap sasihkan Radionet Show di hari dan waktu yang sama. Akhirnya kata gue William Grinaldi signing off. See you on the next episode. This is guest of the week kita, Abirama. Intro Ini bukan lagu cinta biasa. Hanya dentin nada yang memacakan senyumanmu. Ingin ku cerita semua rahasia. Yang hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Kau buat ku lemah tak berdaya. Kau membebaskanku dan bersamamu. Aku tahu kau suka padaku. Aku tahu kau suka padaku. Karena erat kau memeluk aku. Terasa nyaman kau bersama aku. Aku pun inginkanku. Kau berpikir ini tidak biasa. Apa yang ku rasa padamu memang istimewa. Selidiki aku apa adanya. Aku tahu kau suka padaku. Karena erat kau memelukku. Aku rasa nyaman kau bersama aku. Aku pun inginkan kamu. dan aku akan berpikir sekitian. writingmu. Tujuan aku. Rindu. Kau buat aku terpesona karena kau suka padaku Kau buat aku terasa kembali Aku pun inginkan kamu 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 Terima kasih 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 Terima kasih